Oke, terima kasih Mas Gifari, khususnya juga Mas Sandi. Nah, kalau saya bisa bilang bahwa sebenarnya tidak ada perbedaan yang sangat signifikan antara B2C ataupun B2B ataupun juga B2G. Business to government, business to business, ataupun business to customer itu sendiri atau end user. Jadi, sebenarnya dengan social media itu, itu juga sangat efektif. Kita bisa lihat debangannya banyak banget perusahaan-perusahaan besar yang bagaimana dia menginformasikan produk baru mereka oleh social media, baik secara Instagram, baik secara LinkedIn, ataupun baik secara Facebook itu sendiri. Jadi, sebenarnya kita kembali lagi kepada objektifnya dari suatu bisnis yang ingin kita berikan kepada hal yang umum. Jika memang objektifnya atau goalnya ingin menginformasikan lebih banyak orang agar mengetahui, maka social media menjadi salah satu performance sangat penting. Karena dengan social media kita bisa meranah keseluruhan, tidak cuma target market yang menggunakan Facebook, tapi kita juga bisa menggunakan Instagram. Karena di Facebook itu sendiri, kita bisa melakukan placement as-nya sendiri. Tidak hanya di Facebook, kita bisa dilapaskan mengkonfigurasi antara Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Jadi, sebenarnya kalau saya bisa bilang, tidak ada perbedaan. Cuma perbedaannya lebih kepada goalnya sendiri atau treatmentnya sendiri. Seperti itu. Dan jika dibilang apakah social media itu efektif, pasti sangat efektif. Tergantung juga dengan apa yang ingin dicapai dari suatu perusahaan. Terima kasih, Mas Al-Tofi. Kita memang hidup di zaman di mana yang tidak terlihat sekarang, lebih bisa menjamin atas apa yang beredar daripada yang terlihat. Karena kalau dulu kan orang tidak terlalu bercerita sama social media, karena era digitalnya belum terlalu melekat di kita. Belum terlalu berasa bahwa saya posting sesuatu di Jakarta, bisa didengarkan sama orang-orang yang bahkan ada di luar negeri, ujung dunia, sekalipun. Terima kasih, Mas Al-Tofi.